Terima kasih. Terima kasih. Kita cintai. Papa masih gak habis pikir buat... Buat apa Roy telpon kamu? Karena... Kamu sama Roy kan gak deket. Sekarang mau nanya siapa, Papa? Papa sama Mama? Gak mungkin kan? Makanya dia telpon aku buat ngebahas kehamilannya Mbak Andin. Papa percaya gak ya sama gue? Percaya ya sama aku ya? Aku tuh bener-bener stress banget loh, Pa. Mbak Andin sama Al gak percaya sama aku. Mereka selalu menerdu aku. Sekarang kalau ditambah Papa juga gak percaya sama aku. Aku gimana, Pa? Aku ini lagi hamil loh, Pa. Gak bikin aku tambah stress dong, Pa. Shhh, udah. Kita pulang sekarang ya. Mbak? Mbak? Tolong bilnya ya, Mbak. Oh, baik, Pa. Ya. Ya Allah. Semoga ini bisa berhasil buat ngeyakinin Papa. Gue takut banget Papa kecewa. Permisi, Mbak. Ya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau tanya, ada pasien bernama Dadang dirawat di rumah sakit ini? Ada nama lengkapnya, Pa. Aduh, gue gak tau lagi nama lengkapnya Dadang. Sebentar ya. Halo, Pa. Keren. Kamu tau nama lengkapnya Dadang gak? Saya lagi tanya ke rumah sakit. Aduh, saya juga gak tau, Pa. Tapi saya tau alamat rumahnya, Pa. Mungkin bisa dicari dari alamatnya. Apa alamatnya? Di Kampung Rawa, Gang Haji Junaidi, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama, Pa. Mbak, maaf. Saya kurang tau nama lengkapnya. Tapi kalau pake alamat rumahnya bisa. Boleh, disebut saja, Pak, alamatnya. Kampung Rawa, Gang Haji Junaidi. Sebenar, saya cek dulu ya, Pak. Sama-sama, Pak. Kan mukanya kayak familiar. Siapa namanya? Pak, saya menanya ini kenapa makam anak saya jadi seperti ini ya? Waduh, saya nggak tahu, Bu. Waktu itu saya lihat, ya udah begitu. Oh iya, 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 ingat, ingat, ingat. Siapa ya? Tapi namanya Emang. Siapa ya? Pokoknya dia itu tukang yang menggali kebunannya Nindi, kan? Berarti ibu-ibu yang tadi itu istrinya. Wah, siapa kali ya? Nggak enak aku. Apalagi tadi abis dimarahin sama asal lagi. Bapak yakin kita mau keluar dari sini? Kata dokter, batu empedu Bapak ini sewaktu-waktu bisa kumat, Pak. Kalau terus di sini, bisa ngabisin duit, Bu. Eh, rumah sakit kan mahal. Duit kita nggak cukup buat biaya operasi. Bu Elsa juga nggak bisa dihubungi. Iya juga, Pak. Permisi, Mang. Ah, maaf ganggu. Mang, eh, maaf sebelumnya kayaknya saya rasa saya kenal sama Mamang deh. Tapi saya lupa namanya siapa. Mamang ini yang ngurusin itu, eh, makam anak saya. Ya. Ini kan Bu Andin. Aduh, mending saya jangan bicara apa-apa sama dia. Bu, kita nunggu angkotnya di sana aja ibu. Sakit banget Bapak, Bu. Ayo, Bu. Lu sakit. Kok dia malah pergi sih? Tapi aku rasa dia kenal aku deh. Pak. Pak Dadang dengan alamat kampung rawa memang dirawat di rumah sakit ini. Ya. Tapi pasien sudah keluar dari rumah sakit, Pak, per pagi ini. Padahal udah di rumah sakit yang sama sama Mang Dadang. Tapi lagi-lagi ku gagal ketemu sama dia. Oke. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Hai, kelas. Today, Miss mau bahas tentang honesty. Yang artinya kejujuran. Miss yakin kalian adalah anak-anak yang baik dan jujur. Sekarang, Miss minta kalian untuk cerita ke Miss hal apa saja yang sudah kalian lakukan untuk honesty. First, you wanna please? Coba kamu bisa cerita kesini. Aku pernah waktu itu ke supermarket, kasirnya kasih aku kembalian. Tapi kebanyakan Miss kembaliannya. Terus mama aku suruh aku balikin uangnya. Kata mama kita harus jujur. Very nice, Juwana. Kita harus jujur ya. Jangan mengambil apa yang bukan hak kita. Thank you, Juwana. Oke, next. Roland. Come on, Roland. Waktu itu aku mendang bola dan bikin kaca di rumah pecah. Aku takut dimarahin. Tapi aku tetap jujur ke papa sama mama. Wow, good job, Roland. Miss bangga sama kamu. Karena sudah berani jujur dan bertanggung jawab sama kesalahan kamu. Thank you, Roland. Oke, sekarang giliran Rena. Kamu, Rena. Aku pengen nemu dompet pas lagi jogging di taman. Terus aku kembalikan sama yang punya dompet. What a good girl, Rena. Karena kita harus jujur kembalikan barang yang bukan milik kita. Thank you, Rena. Oke, ayo siapa lagi yang mau maju? Pa. Aku mohon papa percaya sama aku. Kamu. Kamu jaga kesehatan kamu. Ya. Jaga juga janin kamu ini. Anak kamu ini ya. Sayang-sayang terus ya, sayang ya. Ya, Pa. Bapak ingin selalu percaya sama anak-anak papa, sayang. Tapi cerita kamu tadi masih menyisakan keraguan di hati papa, sayang. Dan ini... Ini bikin papa takut. Nah, papa takut sekali. Ya, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pa. Hati-hati. Moga papa masih ragu. Apa... Papa bener-bener gak percaya ya sama gue? Aduh... Apa lagi yang harus gue lakukan? Sampai jumpa.